Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi di video ini untuk membahas seputar tutorial 3D modeling dan hal-hal menarik lainnya Jangan bosan ya untuk mendengarkan suara saya untuk membahas hal-hal dari yang receh hingga yang bermanfaat receh dulu atau yang bermanfaat dulu? Gak masalah dua-duanya kita akan bahas Setelah kemarin kita membahas tentang bahan bakar untuk kendaraan bermotor tentunya saja dari minyak bumi Selain itu untuk apa lagi sih? Ternyata minyak bumi atau minyak mentah itu bisa digunakan untuk pesticida pesticida yang biasa untuk tanaman karena pesticida memiliki fungsi untuk melindungi tanaman yang Anda miliki dari berbagai bentuk gangguan seperti hama dan serangga pengganggu lainnya penggunaan pesticida seringkali dianggap salah satu hal yang berbahaya ya tentunya padahal tanpa adanya pesticida akan membuat hama menghabisi tanaman yang ada Campuran untuk membuat pesticida sendiri terdapat kandungan minyak yang membuat cairan bisa menempel dan menimbulkan aroma yang membuat serangga menjadi takut tanpa adanya minyak maka otomatis pesticida tidak akan ampuh untuk digunakan oke jadi ternyata si minyak bumi ini salah satu ingredients salah satu ingredients yang digunakan untuk pesticida yang mematok keampuhan si pesticida tersebut ternyata kalau tidak ada minyak buminya maka si pesticida tidak akan ampuh tapi untuk pesticida sendiri ini kalau saya sendiri memandangnya antara berguna dan tidak berguna dia gunanya untuk membasmi atau mengurangi hama atau serangga pengganggu tapi kadang-kadang pesticida malah akan membuat kita juga sebagai manusia terganggu atau kalian yang punya hewan peliharaan juga takut loh karena pesticida itu mungkin nanti nempel di rumput rumputnya tidak sengaja kemakan atau kalau keinjek nanti keinjek kakinya kucing atau anjing kalian nanti kan kalau kucing atau anjing suka jelat-jelat tangan nah itu juga akan membahayakan gitu loh bagiku itu kenapa pesticida kadang bagiku sebuah racun gitu loh bagai pisau bermata dua ada manfaatnya tapi ada juga bahayanya nih gitu ya next selain jadi pesticida jadi apa sih minyak bumi ternyata keperluan sekolah seperti pulpen, crayon dan alat tulis lainnya membutuhkan minyak bumi loh teman-teman supaya bisa diproduksi dengan baik alat tulis yang ada membutuhkan minyak sebagai bahan campuran supaya alat tulis bisa digunakan dengan baik jadi ternyata pulpen yang kita pakai selama ini ada minyak buminya teman-teman wow selain itu minyak bumi juga menjadi bahan utama perlengkapan rumah minyak dibutuhkan supaya bahan-bahan perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari plastik bisa dibentuk dengan baik dan sempurna contoh piring plastik mungkin mangkuk plastik, gelas plastik pasti menggunakan minyak ya karena ada pelapisnya dan itu lapisan minyak dan ternyata ini cukup menghirankan dan baru dengar sekarang bahwa minyak menjadi bahan campuran untuk keperluan medis jadi apabila teman-teman sedang berkunjung ke rumah sakit Anda bisa melihat banyak sekali benda-benda medis yang dibuat dengan memanfaatkan minyak bumi di dalamnya sebagai contoh alat suntik yang terbuat dari plastik juga terbuat dari campuran minyak supaya bisa mendapatkan bentuk yang baik dan sesuai dengan spesifikasi wow ternyata suntikan itu juga menggunakan minyak bumi ya lalu ada peralatan elektronik ternyata juga dibuat dari campuran minyak bumi peralatan elektronik biasanya dibungkus dengan kemasan plastik pada bagian itulah minyak berfungsi sebagai campuran utama dalam pembuatan plastik pelindung peralatan elektronik yang teman-teman beli lalu minyak bumi juga digunakan dalam campuran pembuatan kosmetik yang digunakan untuk wajah ternyata memanfaatkan hasil olahan minyak bumi sebagai campuran di dalamnya minyak tersebut digunakan supaya kosmetik bisa memiliki bentuk dan warna kilap yang indah yang akan membuat penggunanya menjadi terlihat lebih menarik ternyata sunscreen ku mengadung minyak bumi teman-teman ya gak menyangka aku tapi kan minyak bumi untuk akhir-akhir ini sudah berkurang ya karena dari 1800-an sudah diolah, sudah diambil gitu ya apa sih alternatif pengganti minyak bumi ada gak sih? ada dong untuk teman-teman supaya lebih bermanfaat kita sudah membuat list apa-apa saja yang bisa menjadi pengganti minyak bumi pertama ada hidrogen hidrogen merupakan salah satu alternatif paling utama yang secara perlahan bisa menggantikan keberadaan dari minyak mentah hidrogen menghasilkan energi per kilogram dalam jumlah hingga 143 megajoule yang dimana jauh lebih besar dibandingkan dengan bensin dan solar meskipun dalam penggunaannya masih cukup terbatas dan membutuhkan perhatian lebih uranium dipercaya bisa menjadi salah satu daya terbarukan dan menggantikan peran minyak proses penggulahan yang sangat rumit membuat biaya penggulahan uranium tidak murah itu ya salah ada dua hidrogen dan uranium next ada lithium ion seiring dengan kemajuan teknologi saat ini sudah banyak sekali kendaraan yang secara 100% memanfaatkan energi dari baterai lithium ion kendaraan ini biasanya dipakai kendaraan listrik dipercayakan sebagai salah satu solusi energi terbarukan yang aman untuk digunakan dalam waktu yang lama beberapa bahan tersebut itu pengganti atau alternatif dari minyak bumi dan saya harap juga bisa dikurangi ya untuk penggunaan minyak bumi karena kalau kita sekarang juga plastik sudah bisa dari bahan-bahan alami jadi tidak membutuhkan lapisan minyak buminya lagi ya untuk plastik karena ada sudah ada plastik yang ramah lingkungan yang direndam air itu hancur mungkin untuk kosmetik juga dikurangi penggunaan minyak buminya jadi lebih hemat gitu ya teman-teman ya dan teman-teman juga mungkin bisa pakai kendaraan-kendaraan hybrid jadi ada listriknya ada juga bensinnya jadi lebih irit gitu oke sampai disini dulu pembahasan kita tentang minyak bumi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini dan subscribe